Sementara itu salah satu orang tua di desa Jelapat mengaku bersyukur dan berterima kasih dengan keberadaan ruang pintar yang dirasakan sangat membantu khususnya dalam mengajarkan anak di masa pandemi saat ini. PT Permodalan Nasional Madani, PNM merupakan badan usaha milik negara yaitu BUMN yang telah meresmikan ruang pintar yang diharapkan dapat membantu mengurangi beban orang tua siswa untuk biaya kuota internet masing-masing anaknya dalam pembelajaran jarak yauh. Tak hanya sekedar membantu meringankan biaya orang tua, kegiatan ruang pintar adalah wujud peduli PNM dalam tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari satu tahun, membawa dampak perubahan pada dunia pendidikan. Dalam kegiatan itu, PNM juga menyediakan jaringan wifi gratis untuk anak-anak nasabah PNM Mekar. Menanggapi hal tersebut, salah satu orang tua di desa Jelapat 1 mengaku merasa bersyukur dan berterima kasih karena dengan keberadaan ruang pintar tersebut, sangat membantu khususnya dalam mengajarkan anak di masa pandemi saat ini. Sementara itu, Komariah Guru mengajar di ruang pintar tersebut menyatakan, pihaknya menggelar pembelajaran tatap muka, namun dibatasi pertemuannya dan dibagi hanya empat orang anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hampir rata-rata pembelajaran yang diberikan terkait pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan sekolah di masa pandemi saat ini. Semoga mereka kan saat ini lagi belajar, tidak ada di rumah, jadi kita di sini mengadakan supaya anak lebih bagus lagi, lebih bisa mengerti lagi tentang pelajaran yang mereka banyak tidak mengerti di sekolah karena saat pandemi ini. Artinya, ini pembelajaran di ruang pintar ini tetap muka tetap ya Bu ya? Tetap muka, tapi dengan protokol yang ketat juga. Dengan adanya penunjang pembelajaran tersebut, anak-anak di Desa Jelapat 1 dapat belajar dengan baik tanpa ada alasan tidak memiliki kota maupun perangkat penunjang lainnya.